Intro Geger, reaksi ibunda Aziza Salsa atas geger isu miring dugan persingkuhan Aziza dengan bantan kekasih Rahel Feynya yaitu Salim Nauderer. Akhirnya memposting dua tulisan di akun sosial media pribadinya, at Nurul Anastasia. Lalu seperti apa pendapat Eli Sugigi yang turut memberikan komentarnya di salah satu akun gosip. Atas apa yang terjadi dengan isu dugan persingkuhan Aziza di belakang Pratama Arhan. Seperti apa pula kondisi rumah tangga, beberapa pesepak bola di tengah isu miring yang kerap menerpa beberapa pesepak bola belakangan ini. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Isu dugan persingkuhan Aziza Salsa dengan mantan kekasih Rahel Feynya. Selim Nauderer hingga kini masih terus menjadi perbincangan panas di sosial media dan juga mengguncang rumah tangga Aziza dengan Pratama Arhan. Isu miring tersebut akhirnya mendorong ibunda Aziza, Nurul Anastasia melalui akun sosial medianya memberikan wejangan yang diduga ditujukan kepada sang anak Aziza dan juga Pratama. Di mana kini rumah tangga mereka diduga sedang diguncang badai. Dalam postingan di akun sosial medianya, Ed Nurul Anastasia tertulis sebuah pesan. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, semua punya versi ujiannya. Pernikahan yang terbaik itu bukanlah pernikahan yang tanpa ada pertengkaran di dalamnya. Namun setiap kali ada pertengkaran, suami bisa mengerti, istri bisa memahami, kemudian saling memperbaiki dan kembali menyayangi. Jika setiap kali ada pertengkaran, lalu menuruti ego masing-masing, tidak ada yang mengalah, tidak ada yang merasa bersalah, tidak ada yang berusaha menenangkan dan memperbaiki, maka akan begitu mudah pernikahan itu berakhir. Tulis akun Nurul Anastasia, Ibunda Aziza Salsan. Rupanya Ibunda Aziza tidak hanya memposting satu tulisan, tapi ada dua postingan. Satu postingan tulisan lainnya lagi berjudul, Segitiga Kehidupan Pernikahan. Semakin jauh hubungan suami istri dengan Allah, maka semakin jauh pula dengan kehidupan sakina, mawadah, waroma. Semakin dekat hubungan suami istri dengan Allah, maka semakin dekat pula dengan kehidupan sakina, mawadah, waroma. Tulis akun Nurul Anastasia, Ibunda Aziza Salsan. Postingan isu miring dugaan persingkuan Aziza dengan Salim di salah satu akun gosip, sempat ikuti komentari oleh Eli, yang akhirnya membuahkan Eli Sugigi mengaku ikut di hujan. Ditemui secara khusus oleh tim Intensi Investigasi kemarin, Eli Sugigi mencoba memberikan penjelasan akan maksud dan tujuannya meninggalkan komentar tersebut. Bagi Eli Sugigi, aksinya meninggalkan komentar tersebut adalah satu hal yang wajar. Apa yang ia lakukan, menurut Eli adalah hak dia mendoakan rumah tangga pihak tersebut agar diberikan jalan terbaik. Tidak ada yang melarang dirinya untuk melakukan hal tersebut ataupun berkomentar. Terkait esensi informasi tersebut, apakah benar atau tidak, menurut Eli Sugigi, hal itu pun dikembalikan lagi ke pihak yang menyebarkan isu tersebut. Apakah mereka berbohong atau justru informasi tersebut benar adanya, maka di mata Eli Sugigi itu bukan urusannya, melainkan urusan pihak tersebut dengan Tuhan. Yang tahu hanya dirinya, yang tahu hanya dia dan Tuhan dan Allah, yang tahu. Kita manusia sebenarnya cuma komentar doang sih, kan komentar aku benar. Kalau memang dia emang tidak jujur, urusan dia sama Allah. Tapi kalau emang dia, apa namanya, melakukan dia, tidak melakukan, itu kan urusan dia sama, kita doain aja sama suaminya, emang arahan baik-baik aja gitu kan. Tulisan saya doain apa, emang tulisan saya tepo, tulisan saya tepokan. Jadi orang yang agak mengerti gitu kan. Tapi kan saya enggak hujat, enggak hujat si, siapa namanya, Aziza. Enggak hujat juga si Arhan. Tapi di bawahnya banyak doang yang ngebera si Arhan kan, apa namanya, main tim-timan kan, ada yang tim Aziza, timnya ini. Aku enggak ikut bela siapa-siapa, cuman disini aku cuman, apa, sebenarnya enggak boleh ikut campur, itu urusan mereka berdua. Urusan dia sama Allah, urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama keluarganya, tapi kalau dia itu benar, kalau dia enggak benar gitu kan, kalau dia benar ya, misalkan dia beri, yaudah itu urusan dia gitu loh. Tapi kalau dia bohong, urusan dia sama Tuhan, benar kan? Kita enggak, tapi kenapa orang pada jahat sama aku? Tapi kenapa orang pada jahat sama aku? Tapi hebat loh Arhan, tetap bertahankan istrinya gitu kan ya. Saya support dia, saya suka sama dia, itu laki-laki. Tapi laki-laki sekarang banyak tombol ke tombol Arhan katanya. Banyak tombol ke Arhan. Jadi gini, saya bilang, saya bilang, kalau misalkan masih cinta, pertahankan, Aziza, nurut kata suami, kemana-mana ajak berdua. Lebih tebal lagi imannya aja. Dijaga imannya, dan untuk Aziza kamu udah punya suami, surganya suami, surganya istri ada di suami, ya. Sama juga dong, laki-laki juga ada di istri. Jadi saling membantu, saling menjaga. Mengejutkan, wejangan menohok Ibunda Aziza Salsa untuk rumah tangga putrinya bersama Pratama Arhan yang sedang digoncang badai, isu miring dugaan persingkuhan. Lantas, seperti apakah kehidupan rumah tangga pesepak bola Christian Gonzales dengan Eva Gonzales? Dimana kini, El Loco pun sudah mulai sepi merumput. Selamat untuk Intense Investikasi, karena sudah mencapai 3 juta subscriber di Youtube. Sukses selalu, dan semuanya terbaik. Oke. Berbanding terbalik dengan kegaduhan terkait rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsa, rumah tangga pesepak bola Christian Gonzales dengan Eva Gonzales, juga terlihat adem-ayem tanpa adanya gosip yang menerpa bide ke rumah tangga mereka. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Intense Investikasi belum lama ini, Christian Gonzales juga mengungkapkan bahwa sang istri merupakan perempuan yang kuat dan juga tangguh. Dimana setiap ada masalah menerjang rumah tangga mereka, selalu bisa diselesaikan dengan cepat. Hingga Eva berjanji akan terus mendampingi Christian Gonzales sampai kapanpun. Terbukti, mereka pun sudah menjalani kehidupan rumah tangga mereka selama 29 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka pun dikenal begitu harmonis dan jauh dari kabar miring. Sebagai seorang istri, Eva pun selalu setia mendampingi Gonzales meniti karirnya sebagai pesepak bola. Tidak dipungkirinya bahwa Eva bahkan ikut berjuang dalam proses naturalisasi Gonzales yang baru terwujud di tahun 2010. Eva juga kerap mendampingi suaminya kalah berlaga di luar negeri sebagai asisten maupun jurubicara. Ya saya harus bersyukur ya karena dia memang perempuan kuase kali tau. Saya sendiri, setiap hari saya sama dia. Dia memang, semua pachilita istri, semua seperti itu, un dia benar. Dan saya bangga karena dia orang kuase kali tau. Apapun, apapun misalnya masalah Alhamdulillah kita bisa apa, misalnya kalau ada masalah kita selalu bersama-sama bisa. Kita janjikan suka dan duka kita bersama gitu. Abang nggak ada klub, ada klub, saya nggak peduli. Kita bahagia gitu, bukan karena kita ada uang atau tidak uang, nggak. Karena sekali lagi harta tidak jaminan untuk bahagia. Untuk saya, abang tidak di dalam tim, tapi abang Alhamdulillah selalu ada rejeki dari Allah. Selalu, karena kita selalu ingat, ingat yang dibawa-bawa gitu. Silaturomi ke pondok lah, kita inilah gitu. Jadi kita lebih kepinginnya, kita istiqomalah, kita udah usia gitu ya. Nggak usah glamor-gamor, nggak usah kita show up ini, show up itu nggak sama sekali. Kita nggak butuh apa-apa, kita hanya butuh doa, kita hanya butuh berbaik hati, berbaik sangka. Aku ajarkan anak dan suamiku seperti itu. Dan ini pertama kalinya, tahun ini saya benar-benar down, saya nggak mau lagi lihat hadiah gitu. Eva Gonzalez juga mengakui perjuangannya kini untuk bertahan bersama sang suami, membuatnya harus mencari nafkah, membantu sang suami. Karena saat ini penghasilan sang suami dari lapangan sepak bola pun sudah jauh berkurang. Membuat Eva Gonzalez banyak belajar bahwa harta tidak membuat seseorang selamat dari kehidupan. Sikap Eva tersebut membuat Christian Gonzalez menilainya sebagai sosok anugerah terindah di dalam hidupnya. Di Jakarta ini kan kita itu rantau sebetulnya. Jadi setelah semuanya selesai dari tim Jakarta ya, kita benar-benar fokus ke pekerjaan lain saya gitu. Jadi abang kan tetap di bola, tapi saya sekarang harus berjuang, membantu suami, saya juga buka usaha, ini branded seperti ini Eva Gonzalez. Jadi inilah, saya capek, saya stres, saya banyak doa malam. Jadi abang bilang, kamu harus take a break dan kamu harus bahagia sedikit gitu. Akhirnya inilah dibahagiakan abang gitu. Saya bilang abang, jangan kasih kado saya, jangan kasih saya mewah-mewah. Saya nggak butuh. Yang butuh saya hanya kita berdoa sama-sama gitu. Karena saya cuma ngeliat ke bawah, liat ini. Di jalan itu ada orang jual sapu gitu, saya turun. Apapun saya kasihkan gitu. Jadi itulah, kehidupan jangan menilai dengan harta lah. Karena harta itu tidak abadi. Corona itu kemarin membuat kita benar-benar belajar dari kehidupan. Harta itu tidak menjamin seseorang untuk selamat darah kehidupan. Jadi saya nggak tertarik dengan apapun yang bergelamur lagi gitu. Karena saya dari saya kawin, abang prestasinya naik, kita juga nggak kurang apa-apa. Tapi setelah corona, kita ada banyak ujian ya karena sepak bola nggak ada gitu. Jadi dari situ saya merasakan, saya lihat ke bawah, saya nggak lihat ke atas. Kalau saya lihat ke atas, saya bisa jatuh. Jadi saya lihat orang-orang yang di bawah itu loh, yang kerja keras, yang ini, yang itu. Apalagi semua pada mahal sekarang. Lantas, seperti apa pula kehidupan rumah tangga pasangan Jennifer dan Irvan Bahdim di saat sang suami Irvan mulai tidak lagi diminati oleh klub-klub sepak bola. Saksikan terus Intensi Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Atau, ayo, ayo, ayo Atau, ayo, ayo Atau, ayo, 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 Selama 4, Nights like these are my reality. Sometimes amidst this whirlwind I feel a sense of rejuvenation. There are moments when I reminisce about things I can't bring back. For example, the youthful energy or the carefree days. However, there are things we can change to rejuvenate ourselves. Ah, the days of spontaneous adventures. Let's bring a little bit back. Even if I can't turn back time, I can feel just as confident and vibrant with a little help from Beyondly. Night-night, guys! Selama 4, Nights like this! Good morning, laundry. Good morning, Irish. Good morning, Irish. Satya Bahari was filled with lots of laughter, but also stress and struggles. It's not only sunshine. We are also going through hard times and it's sometimes not easy. And I always try to be as happy as I can and keep it positive. Minpyakku was always to have a family, being a mother, having children. And I always wanted to take care of my children by myself. It's very important because I think it's very important to pass on everything I know to my children. and then Kiyomi will be able to go to Europe maybe or she's going to study. So the time is very small. So I want to be there every step they take. I always like reading comments that are always motivating, always positive. I really like being a mom. I think my destiny was just to be a good mom for my four children. And I just love being a mother. If Irfan is in Bali, Irfan will help me to take care of children. Also cleaning the house a little bit. Irfan tidak bisa memasak, jadi aku memasak. We always share, we are one team. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen.